Intro Halo guys, ketemu lagi bareng gue, Harif Vingo, di channel gue video kali ini gue akan ngebahas tentang apakah main gitar elektrik harus bisa akustik dulu oke, simak sampe habis, kita intro dulu Intro Apakah main gitar elektrik harus bisa akustik dulu jawabannya tentu saja enggak kenapa? gue akan jelaskan lebih lanjut disini beberapa poin-poin yang bisa kalian jadikan masukan ya buat diri kalian mudah-mudahan ini bisa menentukan genre kalian itu akustik atau elektrik yang pertama adalah tadi seperti yang gue bilang tentukan genre-nya passion kalian itu dimana? style kalian dimana? kalau misalnya kalian dari awal sudah style-nya rock'n'roll kalian enggak mungkin di gitar akustik gitu kan atau kalian enggak harus punya gitar akustik dulu baru gitar elektrik banyak gitar-gitar seluar gue lupa namanya sebenernya gue mau ngasih contoh di video ini cuman gue lupa namanya gue enggak ketemu orangnya pernah gue nonton videonya dia itu kasih setiap dia belajar main gitar elektrik dari nol sampe dia sudah jago sekali selama 3 tahun kalau nggak salah dan dia tidak mulai dari gitar akustik tapi dia mulai langsung gitar elektrik dan 3 tahun itu dia sudah luar biasa loh udah wah kemana-mana tangannya main rock'n'roll nge-blues nge-show shredding juga dia bisa tapi dia tidak bermula dari akustik jadi enggak masalah kalian mau mulai dari akustik dulu atau kalian mulai dari elektrik dulu itu tidak masalah tergantung dari passion kalian lebih ke arah mana gitu ya guys ya dan genre kalian ke arah mana memang kalau misalnya berawal dari akustik itu cengkraman kalian itu lebih berpower lebih bertenaga dibandingkan kalian langsung pegang ke elektrik karena elektrik itu cenderung lebih empuk ketegangan senara juga lebih empuk tensinya juga lebih ceper dibandingkan gitar akustik biasanya ya walaupun sekarang gitar akustik kalau mahal-mahal pasti ceper juga cuman maksudnya ketegangan senarnya itu lebih lentur dia elektrik karena emang disengaja kan karena dia emang peruntukannya untuk teknik-teknik yang tidak ada di gitar akustik gitu jadi biasanya kalau misalnya main akustik dulu itu lebih keras lebih membentuk tangan kalian untuk lebih kapalan dan melatih cengkraman atau power kalian dalam menekan chord atau menekan nada di senar main melodi main chord lebih jadi biasanya tapi ada juga yang langsung main ke elektrik dan tetap jadi tangannya tergantung latihan juga nah kalau masalah fingerstyle fingerstyle itu perlu cengkraman yang kuat satu yang kedua adalah butuh yang namanya akurasi yang tepat karena dia memainkan chord plus melodinya seperti itu kan nah tapi ada yang bilang juga bang kalau misalnya elektrik itu susahnya di mana kesulitannya adalah kita harus main bersih apalagi kalau pakai distorsi atau overdrive karena kalau di akustik ya bersih sih bersih tapi maksudnya tidak benar-benar kita strik seperti main elektrik karena kalau elektrik itu sedikit saja kepencet atau kesenggol itu bunyi langsung ya kan jadi kalau harusnya senar 4 dimainin senar 5 ketekan gitu ya kena sedikit ketahuan salahnya kayak gitu ya apalagi kalau misalnya pakai overdrive atau distorsi gitu ya itu yang tebal-tebal itu kalau kita main yang gak bersih ketahuan masing-masing itu punya kesulitan masing-masing ya guys ya punya kesulitan sendiri-sendiri jadi jangan ada yang berantem gitu ya bagusan gitar ini bagusan main akustik bagusan main elektrik masing-masing itu punya style sendiri-sendiri akustik dengan fingerstyle-nya elektrik dengan shredding-nya atau soul-nya sebenarnya masing-masing bisa elektrik juga bisa buat fingerstyle akustik juga bisa main soul shredding pun misalnya dipaksain bisa gue dulu juga awalnya berawal dari akustik karena pas gue mulai main gitar itu gue gak bener-bener mendalami lagu-lagu rock gue dengerin rock itu udah masuk ke SMP oh aku pikir asik juga nih udah deh dari yang tadinya akustik main di SMP itu terus gue coba-coba dengerin lagu-lagu rock asik juga ternyata gue emang passionnya kesana suara distorsi, suara overdrive dari gitar itu yang membuat wajibah gue bergejolak nih cuyalah bergejolak maksudnya itu menggebu-gebu yaudah diputuskan emang gue harus main elektrik cuma waktu itu tidak mampu duitnya jadi lama baru punya gitar elektrik tapi kalau misalnya kalian sudah mampu dari awal atau kalian misalnya punya orang tua yang mau beliin kalian gitar elektrik ya tidak masalah dari awal main gitar elektrik karena memang ini pencabangan dua ini masing-masing itu jalurnya memang berbeda tapi sebenarnya masing-masing bisa disatukan gitu guys jadi jawabannya tidak harus main dari akustik dulu kalau mau main gitar elektrik sama kayak misalnya nggak harus main pianika dulu kalau misalnya mau main piano kayak gitu oke jangan lupa di like video gue di subscribe channel gue nyalain juga lonceng notifikasinya abis gak ketinggalan video gue selanjutnya jangan lupa di share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian siapa-teman kalian juga membutuhkan video kayak gini guys oke see you in the next video tetap latihan-tetap semangat perjuang dan bye-bye selamat menikmati